Pencuri sepeda motor di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat ditembak mati saat penyergaban oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya saat beraksi, kedua pelaku mengacungkan senjata api dan viral di media sosial. Satu dari dua pencuri kendaraan bermotor yang viral di media sosial dilupuhkan anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Tindakan tegas diambil petugas karena pelaku melakukan perlawanan dengan senjata api rakitan saat penyergapan. Hak pun tewas dalam perjalanan ke rumah sakit sementara seorang pelaku lainnya ditangkap di lokasi berbeda. Pada saat ditangkap, tersangka berusaha melawan tugas dengan mengeluarkan senjata api sehingga saat itu dilakukan tindakan tegas terukur yang pada saat dibawa ke rumah sakit ternyata terserahkan dengan dunia. Ada satu orang pelaku lainnya juga diamankan karena juga melawan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur yang pada saat itu mengenai kaki pelaku dan sudah dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya aksi pencurian kendaraan bermotor di Jelambar, Tanjung Duren, Jakarta Barat viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku mengacungkan senjata api saat berusaha melarikan diri dari kejaran warga. Pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dalam keadaan terkunci. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor yang diduga didalangi residivis. Dari Jakarta Barat, Helmi Sajangbati, INews, melaporkan.